Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belapotan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ini adalah tambahan Karena memang di materi kuliah pengen dicopot Nah, ini bagi yang pertama kali Lihat agaman di mobile Malah jadi kaget Kenapa materi pertama sudah dierti itu Ya, karena memang Jelas saya melihatnya ada tuntutan 16 pertemuan Yang harus diselesaikan Banyak yang harus dipelajarin Sehingga pertemuan kali ini Saya ingin bahas sedikit ya Berapa komponen sama layout ya Bagaimana mengatur tampilan di Samarin Forms Terutama Samarin Forms Jadi, saya tidak membicarakan masalah Samarin Android, Samarin Android iOS Kita kembali ke root-nya Dimana Microsoft inginnya membuat Samarin Forms-nya yang dibesarkan Bukan Samarin Android-nya Jadi, di awal-awal Karena akhirnya Banyaknya ternyata yang mungkin Saya tidak memperkenalkan toolbox-nya apa saja Kalau dulu kan di desktop ada label, ada textbook, ada drop-down segala macam Nah, mungkin rencananya pertemuan ini untuk membahas toolbox yang standar ada di visual studio Sisanya mungkin pasti banyak komponen-komponen yang disediakan sama pihak lain ya Yang bisa kita pakai, taruh di project-nya kita Oke Itu awalnya Kenapa saya buat get start Nah, inspirasinya apa Saya buka ternyata ada ini ya Untuk Microsoft ini Saya tulis catatannya aja Notepad Silahkan pelajar disini Microsoft.com Samarin get start Nah, disini dia membahas Apa itu Samarin segala macam Seperti platform Bagaimana membuat first up Kemudian ada Hal yang sering menjadi masalah Pertama kali create some inform How to guide Kemudian Navigasi Gimana kita Beralih-alih antar Tampilan gitu Kalau di desktop ada form segala macam Kalau misalkan Di web ada Halaman web gitu ya Kita ganti halaman webnya Kemudian di quick start juga ada store data in eskylight.net Style cross web rom Kemudian ada konsepnya deep dive Let's start How to ya Mulai misalkan kalian pengen install seperti apa Build your first up Seperti apa Kemudian Nah Interface user tutorial Rencananya ini mungkin ya Akan kita bahas sedikit ya Saya gak bicara Lengkap banget Paling gak Kalian Dapat Setelah Dikagetin Di pertemuan pertama Sudah macam-macam Konsepnya Ya disini Ada Kira sebalik dikit lagi Biar lebih Biar mungkin Membelajarnya Lebih Anu ya Lebih Lebih bisa dipahamin Kemudian juga User interface Kemudian juga Up tutorial Fundamental juga diketahui Bagaimana life cycle nya Local database sama web service Rencana juga kita akan bahas masalah web service nya ya Kemudian ada Dotnet concept Konsepnya seperti apa Buat Java developer gimana Buat objective developer seperti apa Buat Azure Misalkan aja Ya Mungkin kalian udah pernah belajar Java sebelumnya Ini saya Tutup dulu semua ya Oops Nanti deh Ini akan tutup Oke Mungkin Sekedar kilas balik Nanti harus Di Pelajar Di Apa Di C-sub Mungkin sebagai programmer Sebelumnya pernah dapat Java Ada beberapa konsep yang Paling enggak kalian harus tahu Saya bahas sedikit-sedikit aja ya Makanya Ketika terbuka Halaman web ini Ini jadi inspirasi Buat nulis Apa Buat bikin video ini Rencana saya cuma Pengen mengembangkan Semua controls yang ada disini Layoutnya Kemudian ada cell Ini yang akan kita bahas Sedikit Ya tidak semua Paling enggak Ada yang harus diketahui Gitu ya Oke Sebelumnya Kita baca dulu Sama Java developer Jika Anda Adalah seorang Pergemar dari Java Ada banyak hal Yang harus diketahui Gitu ya Pertama Jelas Java sama C-sub punya Banyak kesamaan In many ways C-sub Sinta create Like Superset Of java Apa Jadi java Itu nanti Ada yang dikembangkan Di c-sub Tapi View Rename And add Keyword Tapi masih ada lagi Yang diperluas Gitu ya Jadi ketika Yang jelaskan C-sub lebih Mudah Daripada java Tapi Jadi mungkin Programmer C-sub Lihat Kemampuan java Akhirnya malah Dikembangkan Nah ini kenapa Akhirnya Dibilang Superset Lebih C-sub lebih Banyak lagi Isinya daripada java Isi impunannya Impunannya Lebih besar daripada java Karakteristiknya Yang jelas Objek oriented programming Strong typing Seperti apa Interface Ada generic Garbage collection Sama runtime compilation Nah Tolong Konsep ini Kalian pelajarin Apa sih Strong typing Atau Support interface Seperti apa Nanti gunakan interface Nanti mungkin Sedikit banyak Ada di perkulian Kita akan menggunakan Interface itu Seperti apa Kemudian ada Konsep generic Ada garbage collection Misalkan Kita bikin Ya sama ya Ketika kita bikin Apa Ya gampang seperti ini Kalau misalkan kita Membuat kelas baru Nanti kita Adonline new Apa gitu kan Ada kata-kata new Itu kan pasti nanti Di memory numpuk tuh Nah kalau sudah Nggak kepake Gimana Biasanya ada Dihapus Otomatis Sama Sistemnya C-sub Kenapa Karena ada garbage collection Tadi Ya bisa Ya Memilah-milah Oh ini nggak kepake Dihapus Oh ini nggak Pake Dihapus Jadi ketika kita Sudah create new Apa Kita buat suatu Kelas baru Di memory Kita sudah Nggak peduli Nah yang hapus Siapa Yang hapus Sistem Dihapus Di hisapnya itu sendiri Bahasa menggembangnya itu sendiri Nah dikatakan juga Java Compound in intermediate language Jadi bukan bahasa yang Seperti C Yang langsung ke memory Tapi Apa Ke sistem Tapi dia ada intermediate Jadi nanti masih ada bahasa Penghubungnya ke mesin Statistic Statistic Live Kemudian Ada Berapa perbedaan Antara Java Dan C-sub Java Do not Invisited Type Local variable C-sub Support The Far Keyword Jadi misalkan Kalian lagi Malas ketik Saya kasih Gambaran Misalkan Kita bikin Kelas baru Ad Kelas Misalkan Kelasnya Namanya Misalkan Belajar Belajar 01 Sini publik Misalkan Kelas Misalkan Kita bikin Fungsi Privat Privat Void Misalkan T01 Kita bisa Mendeklarasikan String Misalnya String Nama Sama dengan Misalkan Nama depan Misalkan Nama depannya Thomas 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 Nah kita juga bisa Nulis kayak gini Far Nama Keluarga Misalkan Nama keluarganya Siapa Yang terkenal Misalkan Siapa nih Nama keluarga Nama keluarga Apa ya Di Indonesia Kita punya Nama keluarga Misalkan Panjaitan Nama keluarga Ketika dia sudah disebutkan Sebagai Nama keluarga Adalah String Dia tidak bisa Jadikan lagi Integer Atau Tipe data lainnya Seperti di Python Misalkan Misalkan nanti Nama keluarga Sambilkan Satu Ini terlarang Remove Rendah Assignment Unnecessary Assignment Value Ya jadi Dia tidak bisa Kalau Sudah Saya di String String Kalau mau Dijadikan String Nah itu Asiknya Far Oke Kemudian In java You can pass Parameter Only by Value Kita cuma Bisa kirim Pass by Value Tapi disini Bisa passing Parameter By reference As well As value Kemudian Makanya disitu Nanti ada kata-kata Ref sama Out Plus parameter By reference Ini seperti apa Silahkan pelajari Saya tidak Semacam-macam Java Do not support Processor Di Revitive Define Ini tidak ada Di java Kemudian Tidak ada Unsight Integer Seperti Di c C++ Dimana C sub Masih ada Ulong Uin Ushort Sama Byte Java Does not support Operator Overloading In c sub You can overload Operator And conversion Misalkan Apa Nanti kalian Bikin Kelas matrix Di java Itu Tidak ada Operator Plus Gitu ya In java Switch statement Could be Fall through The next Switch Section But in c sub The end of Every switch Selection Must be Terminate The switch The end of Section Must be Close With Break Segment Jadi Kalau misalkan Pake switch Di java Masih bisa Turun Kalau misalkan Tidak ada Break Nya In java Special exception Through Method Keyword But c sub Not Concept Of Exception Through Concept Is Not Support In c sub Nah Yang menarik Juga Adalah C sub Support Language Integrated Query Di java Ada Cuman Bukan Buatan Dari Oracle Tapi Dibuat Oleh Pihak Tiga Ada Link Contoh Link Misalkan Kita Bikin Array Integer Misalkan Tinggi Badan Badan Banyak Tinggi Badannya Misalkan New Integer Misalkan Ada 150 180 170 177 Kemudian Ada Dalam Senti Meternya Misalkan Ya Kemudian Kita Pengen Ambil Dari Tinggi Badan Yang Lebih Dari 170 Par Tinggi Badan Ada Ada Atau Tinggi 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 Set Atau Tingginya Tinggi Sekali Anggap Seperti T Anggap Dengan Dari Tinggi Set Dot Where Kita Bisa Lokokan Kayak Gini Pake kata-kata Using Dulu Using System Dot Linq Dot Linq Nah Kita Bisa Filter Where Sesuatu Anggap Bentuk Tunggal T Dimana T Lebih Besar Daripada 170 Oke Ada Kata Where Sama Kayak Kita Bikin Select Di Filter Di SQL Ada Linq Kalau Di Java Tidak Disediakan Langsung Tapi Ada Terti Party Jadi Tidak Ada Enaknya Apa Kalau Misalkan Kita Punya List Punya Daftar Punya Sesuatu Yang Diolah Kita Bisa Gunakan Kata-katanya Linq Lumayan Menghemat Programan Misalkan Saya Mau Filter Dalam Macem Banyak Jadi Tolong Yang Bagian Ini Dipelajarin Udah 15 Menit Saya Jelaskan Samar Inform Tolong Tolong Yang Getting Started Ini Bener-bener Harus Dipelajarin Misalkan Ini Apa Sih Big Shop Oh Ini Step-step Bikin Project Blank Sekipun Sudah Sekarang Banyak Yang Ya Diganti Gitu Ya Oke Instalasi Bagaimana Support Platform Create Summer Frame From Application Ini Adalah Biasanya Yang Lu Kayaknya Eager Harus Apa Sesuatu Yang Harus Kita Kuasain Ya Di Quick Set Ada Disini Misalkan Dari Bikin Aplikasi Awal Kemudian Navigasinya Seperti Apa Ini Notes Oke Ini Kayaknya Diperbaruin Yang Tadi Belum Oh Ini Pake Shell Navigation Ya Nanti Dari Oke Ini Adalah Keperluan Dasar Biasanya Nah Pertama kali Saya Pengen Bahas Masalah Ini Stack Layout Label Entry Editor Image Sama Grid Control Popup Aplikasi Popups Kayaknya Baru Di Popup Collection View Ya Mungkin Paling Enggak Ini Dululah Grid Stack Label Button Entry Editor Image Sama Grid Popup Oke Popup Nanti Kita Bahas Satu Per satu Ya Mungkin Kita Simpen Dulu Indus Cos Apa Seperti Pertama Yang Jelas Bikin Project Kemudian Misalkan Disini Saya Kasih Nama Misalkan Summer Informs Toolbox Some Forms Toolbox Kemudian Kita Misalkan Bikin Suatu Halaman Sendiri Oke Bikin Halaman Baru Aja Add New Item Sama Line Form Content Page Page Misalkan Tes 02 Page Nah Disini Ada Content Pertama Biasanya Kita Dikasih Disugui Sama Stack Layout Misalkan Kita Bisa Taruh Dia Apa Itu Stack Layout Set Tentu Ya Kayak Ini Nah Type Of Summer Layout Jadi Nanti Lihat Lihat Ya Layout Ada Berapa Macem Ada Stack Layout Jadi Tumpukan Bisa Horizontal Dari Bawah Sorry Ya Biasa Vertikal Dari Atas Ke Bawah Bisa Jadi Horizontal Dari Kiri Ke Kanan Jadi Misalkan Kalau Mau Tes Jadi Kiri Ke Kanan Orientation Orientation Misalkan Kita Mau Horizontal Atau Vertikal Misalkan Horizontal Atau Kita Bikin Ini Aja Hot Reload Soalnya Disini Tampilannya Tidak Ada Sudah Dihilangkan Dari Visual Studio 2019 Kalau Dulu Masih Ada Tampilan Nah Sekarang Disini Roll Di Apa Di Emulatornya Aja Di Tampilan Nah Hari ini Saya Menggunakan Nox Player Karena Ternyata Genimotion Saya Bermasalah Setelah Gatau Kenapa Gatau Gatau Saya Coba Nox Player Lumayan Sih Kalau Memang Di Nox Player Cuman Ada Android S7 Yaudah Daripada Gatau Genimotion Bermasalah Sama Sekali Mungkin Karena Halang Hi4V Dan segala Macem Jadi Saya Dua hari Saya Ketak-katik Akhirnya Saya ketemu Nox Player Ternyata Lumayan Bagus Bisa Dipakai Misalkan Ada Yang Yang Bikin Penghalang Biasanya Adalah Ya Salah Satu Nanti Ada Di Windows Ada Aplikasi Hi4V Saya Sebenarnya Kepakai Banget Makanya Ketika Mau Dihapus Juga Gimana Ini Hi4V Di Nah Yoga Ini Windows Information Platform Alter Machine Saya Masih Kepakai Akhirnya Ya Sudah Jadi Motion Saya Hapuskan Saya Pake Nox Player Meskipun Tetap Pake Android 7 Ya Oke Ini Kita Jalankan Aja Di Nah Ini Kita Ubah Dulu Main Page Sekarang Adalah Main Page Dari Aplikasinya Ya Test 2 Page Setelah Ini Kita Akan Coba Bermain Dengan Layout Dengan Berapa Editor Oke Saya Coba Jalankan Nah Rekamannya Saya Pause Mungkin Tiba-tiba Ada Jalan Duluan Ya Oke Mana Si Sudah Desktop Pause Icon Pause Oke Rekamannya Saya Lanjutkan Ini Dapatnya Lembaran Kosong Kita Coba Ngin Isi Ini Aja Mana View View Toolbox Susah Tidak 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 Sudah Running Mungkin Ya Sini Misalkan Button Text 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 Sama Dengan Tombol 1 Test Ya Hei Tidak jalan Tombol 2 Nah Kita Dapat Stuck Like Gini Ya Jadi Tersusun Kayak gini Kiri Kanan Asalkan Asalkan Kita Mau Pengen Jadi Horizontal Atau Misalkan Ukuran Tingginya Head Request Head Request Misalkan 40 Sini Sini Juga 40 Biar Tidak Terlalu Tinggi Ini Save Biar Tidak Isi Semua Hup Tidak Jalan Absolut Layout Breakout Blablabla Head Request Tidak Ada Is Stop Is Margin Minimum Maximum Ada Tidak Style Text Text Trafform Terasa Dukus Visual Oke Tidak Ada Nah Ini Adalah Kalau Kita Gunakan Orientation Horizontal Kalau Kita Jadikan Vertical Nah Seperti Ini Jalan Tidak Sebenarnya 100 Nah Oke Temunya Besarnya 100 Kita Mau Bikin Atas Bawah Kemudian Misalkan Ini Margin Saya Tidak Pengen Nguasain Semuanya Di Stack Layout Misalkan Kita Kasih Apa Pading Pading Misalkan 20 Nah Dia Akan Menyusut Jadi Disini Isi Isi Di Dalam Sudah 20 20 20 Misalkan Lagi Kita Tambahkan Ada Stack Layout Yang Jajar Stuck Layout Orientation Misalkan Horizontal Kayak Tadi Misalkan Ada Label Label Page Label Sama Ada Text Hello Kemudian Ada Label Text Wall Sini Warnanya Misalkan Color Text Colornya Misalkan Kita Ambil Warnanya Green Green Yellow Oke Gak Keliatan Saya Gak Tau Dark Green Dark Green Tidak Kita Tambahin Lagi Tombol Satu Lagi Ini Adalah Tombol Kemudian Stack Layout Kayak Gini Dari Atas Ke Bawah Sorry Kayak Tumpukan Misalkan Kalau Vertical Vertical Ke Bawah Kalau Horizontal Ke Kanan Nah Ini Saya Stop Dulu Karena Disini Toolbox Tidak Muncul Susah Bagian Kalian Yang Baru Belajar Oke Disini Saya Coba Mengantarkan Beberapa Komponen Yang Ada Di Kontrolnya Ada Label Button Text Entry Sama Text Editor Image Grid Layout Image Grid Layout Sampai Ke Nanti List Mungkin Di Pertemuan Lain Biar Enggak Panjang Panjang Get Start Text Entry Sama Text Editor Oke Kita Coba Bikin Text Entry Nah Ini Adalah Kita Belajar Apa Stack Layout Kita Buat Halaman Baru Lagi Test 03 Biar Kalian Bisa Review Isinya Conten Conten Page Test 03 Kemudian Disapp Summel Kita Ganti Jadi Test 3 Misalkan Kita Hapus Stuck Layout Oke Ini Saya Kasih Nama Misalkan X Dot Name Misalkan Tadi Main Stuck 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 Utama Nah Bikin Tampilan Itu Itu Juga Bisa Kalian Misalkan Mau Taruh Di Kodenya Misalkan Kita Buat Label 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 Anggaplah Label Label 1 Sama Dengan New Label Kemudian Label 1 Dot Text Misalkan Kita Isi Dengan Hello World Kemudian Label Label 1 Dot Text Color Eh Text Color Sama Dengan Misalkan Color Sama Dengan Color Color Sorry Misalkan Aquamarine Kemudian Misalkan Label One Dot Font Size Misalkan Ini apa Tipe datanya Double Misalkan 50 0 Nah Kita Taruh Di Dalamnya Stack Layout Misalkan Main Stack Dot Add Jordan Dot Add Tambahkan Anaknya View Item Misalkan Label 1 Ini juga Bisa Dilakukan Jadi Misalkan Tadi Dites 3 Kadang Kalian Melihat Beberapa Mereka Tidak Menggunakan Summel Page Tapi Kadang Kadang Langsung Decoding Di Seperti Ini Ada Juga Programmer Yang Seneng Langsung Decoding Secara Langsung Bukan Di Desain Pake Summel Tapi Di Dot CS Langsung Ini Saya Jalankan Ini Apsummel 3 Oke Ini Saya Jalankan Hasilnya Seperti Apa Kita Lihat Dulu Ya Biar Lama-lama Kita Pause Dulu Ya Proses Compile Jalan Nah Ini Kalau Misalkan Tadi Kita Moding Tampilannya Di Kodenya Di Kelasnya Langsung Gitu Ya Di Kelas Pagenya Langsung Itu Bisa Misalkan Dikasih Label Gitu Kan Ditaruh Di Stuck Nyusun Tampilannya Kayak Gini Jangan Masalahnya Kalau kita Lakukan Seperti Ini Kita Nggak Bisa Hot Reload Gitu Ya Kalau Di Pake Summel Kita Mau Kita Kita Ubah Nanti Dia Bisa Reload Di Tampilannya Kalau Disini Nggak Bisa Oke Jadi Nanti Kalau Misalkan Ada Lihat Eh Kenapa Ditaruh Di Kode Ya Memang Bisa Dan Berapa Programmer Ahli Lebih Seneng Hal Kayak Gini Daripada Mereka Taruh Di Dot Summel Oke Saya Stop Dulu Itu Tambahan Sedikit Kita Bikin Page Baru Jadi Hari Ini Kita Pertemuan Rekaman Ini Kita Banyak Sekali Bikin Page Ya Tujutnya Memang Dibuang Buang Mungkin Add New Item Content Page Eh Samarin Content Page Test 0 4 0 4 Sampai Muntas 0 4 Page Ini Dihapus Nah Disini Ada Box View Tujuannya Apa Ya Ini Kita Kasih Padding 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 Misalkan Misalkan 20 Kayak Tadi Ya Kemudian Disini Ada Spacing Spacing Ini Jarak Antar Komponen Apa Antar Control Nantinya Kalau Misalkan Kalian Perlu Dilebarin Atau Dikurangin Jarak Antar Kontrol Box View Misalkan Disini Height Height Request Misalkan 20 Color Misalkan Wisku Oh Gitu Ya Ini Kemudian Ada Deathpicker Misalkan Value Oh Bukan Deathnya Deathnya Misalkan Aja Adalah 2021 10 21 Misalkan Kita Hot Reload Aja Sekalian Ya Tes 4 Page Kita Ubah Ke Page 4 Kita Coba Jalankan Sambil Kita Lihat Bagaimana Komponen Ini Bekerja Walaupun Nggak Hari Saya Apa Kasih Lihat Kalian Berbagai Control Yang Ada Ini Yang Standar Ya Mobile 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 Ayo 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 Ini headnya 20 kalau misalkan 50 terus warnanya apa ya kaki atau ini kita kecilin aja dikit ya nah ini adalah deadpeaker kayak biasanya kalau kita klik kita jalankan author21 jadi formatnya kayak di format mysql ya jadi tahun minus bulan minus tanggal oke nah ada dead apa lagi susah kalau begini ya kemudian kalau misalkan ada editor editor ini buat apa ini sama kayak text gitu ya tapi dia masih terima enter misalkan sini hello saya enter ke bawah sini ada tulisannya hello kemudian ya kalau di web mungkin ada ini ya apa sih istilahnya editor 2 baris 3 baris gitu ya hey oke misalkan 50 250 oke 150 multiline ya ya pokoknya text editor yang multiline kemudian ada editor ada entry nah ini adalah buat entry data seperti biasanya misalkan ada text misalkan 01234 kemudian disini kalian misalkan pengennya keyboardnya nanti isinya adalah angka gitu ya namerik nah dia akan terima nilai yang namerik save dulu nah kalau misalkan dijalankan biasanya harusnya ada sih pembantu keyboardnya ya keyboardnya nanti mengarahkan ke nomori ke angka gitu kan misalkan kalian mau entry pakai email atau telepon ya nanti formatnya akan muncul format kayak telepon cuman kayaknya disini nggak keluar ya keyboardnya ya oke lah karena emulator ya oke saya stop dulu itu adalah entry ya disini number ya stop 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 oke nah saya besarkan kalian juga bisa misalkan ada perlu properties sifatnya apa aja misalkan tidak semua kelihatan sama buat kalian is visible kalian bisa lakukan ini ya sama kayak di dulu apa di desktop masih ada properties gitu ya kalian bisa aja misalkan nggak hafala semuanya misalkan visible true misalkan saya pengen read only is read only kalian bisa juga menggunakan properties yang ada disini biasanya kan kalau di desktop studio jadi kayak numpuk gitu kan propertiesnya di bawah nah biasanya kan gini ya ada solusinya ada solusinya semudian disini ada properties kalian juga bisa menggunakan property yang ada disini anchor x kelas namanya efeknya apa font family nya font size misalkan large subtitle title modifikasi angka juga bisa ada is enable is visible apalagi ada entry kemudian ada image ada label ya ada list view ada picker kemaren kita pakai picker ada slide di stepper saya pakai stepper di itu ya di contoh kedua itu yang seperti tangan gaji ada switch kalau misalkan kalian on off on off gitu true false true false gitu ya kemudian ada time picker ini buat ngambil waktu misalkan sini time misalkan 10 30 30 switch buat image bentar kita ikutin tutorialnya aja ini picker contoh picker ada ya di apa di sebelumnya saya nggak bahas itu oke semoga jalan saya nggak tahu nih pentingnya kayak gimana bener kayak gini apa nggak salah karena misalkan buka kemudian langsung ketutup ada kemungkinan ada yang error di penulisannya ya oke nah ini time picker picker 20 05 oke ya nah itu time picker ada box view saya juga pernah pakai di buat pembatas gitu ya mau diapakan warnanya apa segala macem ada editor ingat ya editor biasanya kalau boleh dibilang kayak multiline gitu kalau entry ya kayak entry biasa switch toggle on off true false true false gini ya misalkan sini toggle nya true ada apa lagi disini region background color binable class clip element class input transparent is label nah mungkin bisa kita kasih di stack layout ya stack layout orientation horizontal misalkan pick switch nya kita masukin ke misalkan disini ada label gitu ya label text text sudah makan sudah makan kakak misalkan ya ditutup sama ingat-ingat ya mungkin kalian pernah belajar web apa bedanya ini sama yang tutup biasa kayak gini ya saya nggak jelasin silahkan pelajari sendiri sudah makan kakak nah ini kan mungkin saya pengennya di ujung sini ya ini sekarang di sini gimana caranya kita bisa nah ini horizontal option saya fill and expand nah jadi switch nya didorong ke ujung gitu ya seperlunya oops oke ini adalah kita pakai stack layout jadi disini ada beberapa komponen dasarnya misalkan kok kurang ya misalkan kalau kalian pengen perlu tambahan komponen kalian bisa minta ya mohon-mohon sama singfusion itu ada komponen bagus nih singfusion.com ini adalah penyedia komponen untuk edisi komunitas jadi misalkan lagi nggak punya duit ya silah eh seperti saya nggak bisa beli penuh mereka punya komponen tambahan misalkan yang biasanya kepake misalkan produk misalkan mana ya disini mobile samarin ya nah disini juga mereka ada ada 150 komponen tambahan kemudian native performanya bagus bisa macam-macam nah disini ada data grid gitu ya misalkan kalian perlu data grid ada kalender scheduler apalagi aku punya perlu data barcode kemudian ada diagram yang nggak biasa ya atau ada complete ada checkbox ada data form data picker maskat entry numeric numeric up down kan nggak ada ya radio button rating kemudian ada PDF viewer image editor chat kita buka file pdf word powerpoint ada atau perlu bc indicator gitu ya jadi mereka ada nyediain nih misalkan data grid kayak gini nih kalian perlu entry data dari smartphone yang kayak gini ya bisa minta di ini sih buat edisi komunitasnya seperti yang saya lakukan ini saya daftar kemudian my dashboard sebenarnya sih minta kuncinya aja download keys disini ada edisi komunitas ya silahkan cari cari ubok-ubok bongkar-bongkar website-nya mereka ada kasih edisi komunitas jadi kita masih bisa download komponen yang bagus-bagus tanpa harus bayar nah ini ada community license nya di lain nggak ada ini atau misalkan ada lagi punya duit ya ngapain nggak nggak beli gitu ya ini ada komponennya barcode nih kalian perlu barcode ada QR code QR code ada data matrix ada code 19 code berapa numerical up down ini mereka punya ngerating star rating custom view se spesial kemudian ada bc indicator kalau misalkan jalan dan bols seg ini gitu ya jadi misalkan yang kalian ada perlu komponen yang kayaknya bagus nih kalau buat di aplikasi harus ada ini bisa minta kalian bikin account di singwotion mereka akan kasih edisi komunitas itu memang buat developer pribadi atau yang small company lah yang nggak punya duit banyak gitu ya untuk kesempatan untuk punya komponen bagus atau misalkan saran saya bisa pakai telerik juga telerik telerik ini komponennya juga bagus nah mereka punya produk mana ya ini mobile UI for submarine ini komponennya juga bagus-bagus ada data greatest view sama editor entry jadi misalkan entry nya pengen kayak yang lagi ngetrend nih apa ya ya misalkan banyak lah gitu ya jadi misalkan pengen komponen tambahan saran saya bikin akun di singfusion kemudian kemudian kalian inilah minta yang edisi komunitas mereka masih mau ngasih gitu ya itu baik hatinya singfusion daripada yang lain yang lain disuruh bayar gitu ya harganya nya berapa ya pricing gitu ya bayarnya ingat ingat per tahun maksudnya per tahun kalau misalkan kalian update tahun ke depan bisa update yang baru kalau misalkan nggak bayar ya ya cuman itu aja setahun itu aja biasanya sih 2 tahun ya nah ini komponennya harinya segini ini 999 1299 atau misalkan singfusion berapa sih harganya pricing ya nah single single 20 per pack kalau misalkan dipaket itu kenanya 2495 kalkulator 2495 dikalikan 14 500 aja 36 juta bayarnya hehehe setahun tahun kedua cuman bayar 900 dan seterusnya tapi kan lumayan seharga itu ya in default platform misalkan pengen individual aja per komponen saya cuman perlu misalkan mobile sama airin kena 995 di 14 500 misalkan kena 14 juta lumayan jadi kalau misalkan ada yang tertarik buat bikin komponen ya harganya segini-gini memang yang mereka jualan mereka jualan jadi sekali jualan berpuluh juta gitu ya ya kalau di luar negeri mungkin kebayar ya soalnya kan peringkatan besar mereka besar-besar harganya juga nah makanya disini di singfusion ada kita itu kalau bisa dipakai silahkan dipakai oke udah 51 menit lanjut sedikit ya kalau mau di pause pause dulu ya selesai selesai oke kita lanjut ini stack layout kemudian saya ada menjelaskan beberapa isi ini nggak semua nih gitu nah kemudian misalkan ada juga yang pernah mungkin lihat ada disini kode sel apa sih kayak eh maksudnya sel ya eh sorry image belum ya kita ikutin tutorialnya image gimana taruh gambar di samarin samarin image tutorial kita naruh image click image in summer Google oh image kalian bisa dapetin di main page kayaknya ada ya hmm oh nggak ada nggak ada kita sempat kita taruh image disini deh create image image search nah misalkan kita pengen ambil gambar dari HTML HTML aja ya gambar dari luar kayak stack foto hmm apa ya buku anak deh hmm 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 oke kita pengen dapetin ini ada nggak isinya anehnya hmm alamat linknya ya klik 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 kan di tab baru semoga ada waduh nah ini ada nggak salin lokasi gambar kita cek ada oke kita tes dulu ah ah ada kita pengen taruh gambarnya di summary forms apakah harus perlu web nggak juga sih ini sekedar pengen nunjukin awal dulu ya image source nya dari sini kemudian head request nya misalkan 50 atau 100 ya kemudian misalkan ini sesuai tutorial aja dulu ya ini alamatnya jpeg next customer service misalkan ngambil ht-class nya ini spec nya file next display local image nah kalau misalkan pengen taruh image gimana add image set misalkan ditaruh di aset dia oke selain itu misalkan logo deh ada nggak logo gambarnya logo kfc misalkan kita punya gambar sendiri nah ini misalkan saya save aja ya simpan gambar sebagai nama kfc kfc png oke 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 saya taruh disitu ini buka foldernya gitu ya nah disini kalau misalkan mau ditaruh di Android itu taruh lah filenya di resource kemudian drawable kfc kfc png taruh 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 aja disini drag and drop bisa ya atau misalkan klik kanan add gitu ya jadi caranya tadi saya ulangin ya ini buka file explorer di sini ada samarin Android ada folder resource drawable tarik aja taruh sini nah kalau yang ini tadi mana dari internet kemudian saya kasih misalkan pembatas ya sedikit ya misalkan blue blue violet cadet blue cadet blue misalkan 10 saya mau ngambil dari gambar image source nah buat di Windows form nanti gimana nanti dulu ya saya bahas di samarin Androidnya kalau misalkan ditaruh di Windows gimana seingat saya sih taruh taruh aja di luar kalau buat WIP rasanya taruh aja di luar nanti dia jari sendiri biasanya oke image source kita tulis kfc.png nama filenya semoga bisa ya request request nya 100 ini kecilin aja ya text editornya misalkan 80 deh saya jalankan dulu gimana caranya nampilkan gambar ya di Android um yang di Ayo kita pos aja ya hai 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 ke hai kenapa yang ini buka nih apa working in Stockholm bagus ya katanya mereka ya oke eh kembali ke sini nah ini kayaknya internet yang nggak jalan makanya ini gambarnya enggak dapet nah ini contohnya kalau misalkan ada guitar di lokal kalian bisa taruhnya di misalkan di Androidnya taruh di solution kemudian taruh di drawable eh sama reinforce Android cari folder resource kemudian ada dribble taruh jadi situ nanti mungkin muncul file-nya ya lihat bikin gambar ini bisa juga source-nya dari internet ya cuman kayaknya nggak muncul tadi entah mungkin karena emulatornya enggak nyambung ke internet saya stop dulu kita coba di WPF nya ya Oh sorry WP start start hai 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 lambat pos dulu deh ya ini di WP ini kalau misalkan tadi Hai apa ada taruh gambar ya ini gambarnya pakai di WP kalau disini ada image yang pertama ambil dari http yang ini dari file lokal jadi kalau di WP ya tinggal ditaruh kalau seingat saya sih taruh aja di luar memang kayaknya yang malah ganggu kalau gini ya kalau misalkan banyak Hai Oke itu kontrol-kontrol dasar lanjut ada dikit lagi eh ada selnya sebelumnya guys mungkin sudah saya pernah buatkan di tes 01 tak balik lagi ke Android ya set set project di Androidnya some tes one page sini kita pakai di sini ada table view ya jadi table view di drag and drop nah ini ada table view nya nah disini juga enggak boleh ternyata ada satu wasa tampilan banyak lebih dari satu table view Hai panik saja nih konten is set more than once kontennya diisi lebih dari satu enggak boleh Hai nah sini kita pakai eh pertama kita pakai tabel view di sini teks ya misalkan ya Hai ini teks ya misalkan ya Hai di sini ada apa lagi nih table section oh ada title title misalkan judulnya data pribadi nah kemudian misalkan kita mau isi sama entry cell labelnya misalkan ada nama nama pegawai kemudian ada switch cell misalkan text nya sudah menikah disini misalkan true text cell view cell saya belum pernah nyoba semua oke sebagai contoh aja dari table view oke apa sih table view jadi sisa komponen nyalain tolong dipelajari sendiri mungkin saya gak akan bahas karena waktunya terlalu lama jadi nanti takutnya kalian stress duluan karena kelamaan oke oke jalan lakulatur tutup dulu nah ini contoh dari table view misalkan disini nama pegawai Thomas Thomas White tadi tuh sudah menikah sudah select no belum menikah sudah menikah belum menikah sudah menikah belum menikah itu adalah pakai table view oke ini ya dulu nah terakhir kita akan bahas disini getting started kita juga harusnya ada ini collection view nanti ya kita bahas berikutnya aja ada grid gimana caranya kita bikin tampilannya seperti kayak kotak-kotak oke terakhir biar gak panjang-panjang videonya kita buat test patch 5 ya add new item test 05 ntar ya terakhir tul b as 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 an as 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 Oke, kita akan coba menggunakan grid layout, disini ada grid, ada flex, di contoh kemarin saya ada bikin scroll view, kenapa misalkan tapi ini kepanjangan saya bikin scroll view dulu baru di bawahnya ada stack ya, ada relative layout, nah disini ketika bikin grid kita pengen definisikan dulu berapa banyak kolomnya, berapa banyak rownya, rownya berapa baris, kolomnya berapa baris, ini misalkan ada star, star itu kayak pembagi misalkan kalau bintang, misalkan gini, kolom pertama itu satu bagian, kolom kedua itu dua bagian, jadi misalkan kalau dibagi itu ada, kalau boleh dibilang ada tiga bagian kalau ini satu pas dua, berarti ada tiga gitu ya, nah bagian pertama ini sepertiganya, yang bagian ini adalah dua per tiganya kalau misalkan ini tiga per satu, berarti satu per tiga, satu bagian satu per empat, disini tiga per empat dari lebar keseluruhan misalkan ini gridnya, misalkan ini gridnya saya gunakan margin ya, marginnya anggaplah 20, jadi biar nggak lebih banyak dari ukuran ini ya misalkan ini backgroundnya saya ubah background color agak hitam, buah-buah dikit misalnya eee atau ddd sebagai penanda aja sih gitu ya, nah berapa banyak tingginya, misalkan ini kita atur 50, berarti tingginya nanti 50 hitungan ya, kayak hitungannya sama ini ya, 50 unit, 50 unit kemudian kita kasih apa nih, contohnya ya, text kolom nah nanti isinya di dalam sini, setelah kita definisikan berapa baris berapa kolom, nanti kita definisikan misalkan ada empat buah label, misalkan ini adalah textnya di kolom 0, baris 0, ini bisa jadi nggak usah dikasih penanda ada grid sama kolomnya berapa, kalau misalkan jelas sudah baris hitungannya apa, kalau misalkan nggak ada grid row nya, berarti di sini adalah baris ke 0 gitu ya misalkan di sini kita kasih tulisan text color ya, text color misalkan di red atau misalkan ini kita bisa sesuai tingginya, di sini kita sebut sebagai auto dia kan tingginya mengikutin isinya ya, misalkan di sini 90, di sini satunya auto di sini misalkan 40 di sini kita kasih box view, misalkan box view misalkan box view, misalkan box view, misalkan pong eye, pengetah, air, atau kita taruh di misalkan grid grid dot kolom ke 1 kan mulanya dari 0 ya ingat-ingat ya grid.row sama dengan 2, baris 2 kolom 2 sorry kita coba kesel, kesel, kesel error ya kita pengen taruh di ingat upsummelnya kita ganti dengan test page 5 test page 5 jadi gini nanti ada 2 buah kolom ada 3 buah baris gitu ya 2 kolom, 3 baris jadi kolom pertama kolomnya 1 bagian dari keseluruhan atau misalkan 1 per 4 nya sisanya adalah 3 bagian atau 3 per 4 nya karena disini 1 plus 4 jadi ini totalnya ya nah misalkan seperti ini jadi 1 per 3 nya ini ya ini background dari grid nya ya ini kalau saya hapus ciri ini dikit nah biar warnanya sama ya misalkan ini jadi 2 2 kali ini 3 oh error nah lo stop dulu deh oke kita buka lagi ya visual studio nya ya kalau sudah tulisannya error kayak gitu mah jangan di bisa dilanjutin oke saya pause dulu nanti kalau sudah kebuka saya buka lagi oh screen oh screen nah tampilannya ya jadi misalkan dibagi 5 kolomnya kalau misalkan kita bukin garisnya gitu kan disini harusnya ada 5 bagian kolom pertama 2 bagian kolom ketiga 3 bagian itu kalau misalkan nulisnya pakai star ya misalkan kalau misalkan di fix misalkan disini 140 oke kita save nah dia kurangnya kan 140 sisanya adalah 3 kali bagian atau misalkan langsung sisanya gitu ini adalah star misalkan dibikin 200 nah ini ya jadi kalau misalkan ini saya gak tahu ukuran di samarin apa menyebutnya ya pokoknya 200 poin gitu aja kalau di android kan ada dpi ada saya lupa ada ukurannya banyak di android dipakai java kalau disini ya pokoknya ada hitungan poinnya aja gitu ini misalkan hitung 200 ini selebihnya gitu ya ini kalau kita pakai poinnya tadi kalau misalkan kayak gini ini 90 sini auto gitu ya nah sini apa 90 poin ke atas bawah sisanya auto jadi berapa ukurannya dia ngikutin itu pakai headnya yang auto sini 40 ya berarti 40 pixel misalkan kalau kita hitung hitung misalkan 30 gitu ya nah dia jadi 30 poin misalkan disini kita ganti jadi star gitu ya sekalian semoga gak error lagi nah dia akan mengisi semua sampai habis oke itu adalah kalau kita pakai grid terus layout nya ada apa aja banyak banyak sih anak nah layout nya ada apa ada stack layout ada grade kemudian ada absolute ini stack kayak gini ya kemudian grid ini seperti contoh ini grid seperti ini contohnya kemudian ada absolute use to its parent oke koordinat xy nya absolute location absolute layout layout bound koordinat nya berapa berapa dari orang tuanya gitu ya absolute layout kemudian relatif relatif terhadap komponen sebelum sudahnya saya belum pernah ingat kemudian ada scroll misalkan kalau datanya panjang gitu kan dia bisa dikasih masjidah scroll frame frame misal around each child oke banyak sih contohnya di frame ada gak disini ya seingat saya ada di main form main page ya nah ini contohnya frame ya jadi di dalam kayak dikasih kotakan gitu dalamnya masih bisa lagi diisi apa itu ya biasanya oke ini layouting dan beberapa kontrol dasar yang bisa kalian gunakan untuk apa sama reform sisanya mungkin kalau nanti kalau perlu pop-ups ya belajar sini ada pop-ups ya tadi tadi mana ya getting start nah hello oke start nah disini juga ada collection view nanti kita bahas di pertemuan berikutnya di teman-teman yang lain dan pop-up collection view ya kayak gini contohnya misalkan buku telepon gitu ya kiri kanan atas bawah datanya bukan cuma satu tapi ada beberapa item kayak kalau di Android mungkin kalian ketemuin di buku telepon itu di kontak itu adalah contohan dari contoh dari collection collection view nah ini ada pop-up misalkan kalau kalian pengen belajar sendiri bisa ada alert gitu ya kemudian apa disini lagi display action sheet ada action sheet oke oke mungkin itu aja dulu misalkan ada yang mau tanya silahkan di pertemuan yang online atau misalkan mau datang offline juga bisa oke ini dulu pengantar beberapa kontrol dan layout yang harus kalian ketahui mungkin juga kalian bisa pelajari lebih lengkapnya ini adalah pengantar paling ringkas buat bikin samarin itu isinya apa aja sih gitu sampai ke webservicenya sini ada webservicenya woy woy pesen nanti lah bukan bikin webservice nya oke terima kasih atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh